selamat menikmati simak terus videonya kalau gitu kita ke gak enaknya dulu ya teman-teman atau dukanya dulu nah yang pertama itu adalah jauh dari keluarga itu paling gak enak jauh dari keluarga apalagi misalnya kita punya duit lebih kita traktir saudara-saudara kita begitu juga sebaliknya mereka traktir kita kalau ada duit lebih gitu terus kayak patungan nyawa villa bareng entah itu ke puncak, ke bandung terus kayak naik kereta bareng event itu cuman makan es krim doang di taman topi itu tapi nikmat banget teman-teman dan itu gak akan bisa dilupain gitu dan itu gak akan terjadi di Saudi itu gak akan ada di Saudi nah itu yang paling nyesek banget sih kangen dari keluarga kangen dari kakak-kakak tersayang itu saya sedih kalau udah ngomongin keluarga tuh saya sedih banget gak paling kan saya bontot ya anak terakhir gitu oke next tapi itu semua adalah konsekuensi yang harus saya terima karena telah memilih nikah dengan orang Madinah atau orang Arab Saudi nah hidup itu pilihan teman-teman jadi kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita pilih nah kita teruskan yang kedua yang kedua itu kita gak pernah nenang kita gak pernah bertetangga gitu kita punya tetangga cuman kita gak kenal satu sama lain gitu paling ada yang kenal ya cuman laki-lakinya aja misalnya suami saya lagi keluar atau lagi kerja terus pas-pasan dengan tetangga laki-laki lainnya terus say hi assalamualaikum wa'alaikumsalam kalau that's it sekedar itu ya tapi ada juga sih temen saya satu syiggah gitu satu apartemen gitu nah diatasnya itu orang Palestina di bawahnya itu ada orang apa gitu ya nah itu dia bertetangga sih enak sih kayak gitu menurut saya jadi bisa curhat bisa makan bareng misalnya bisa sharing terus bisa tukar makanan gitu itu sih enak banget ya cuman kalau disini ya itu ya teman-teman napsi-napsi oke next yang ketiga adalah disini itu gak ada yang namanya undangan atau ngundang entah itu arisan entah itu tahlilan entah itu maulid entah itu kondangan sih ada ya kalau ya sesama itu pun sesama yang kenal aja gitu tetangga yang gak kenal yang gak diundang gitu padahal tetangga deket gitu enggak gak diundang itu disini gak ada tuh namanya ngocok arisan gak ada tuh namanya apa ya ya pokoknya seperti itu deh bisa dibayangin kan hidup disini kayak gimana nah siap aja yang mau tinggal di Arab Saudi harus siap-siap mental gak keluar rumah sebenarnya tuh boleh keluar ya bagi perempuan yang udah dewasa saya tuh pernah coba keluar sendirian pakai aplikasi Grab gitu disini tuh ada namanya Karim nah itu saya coba nah itu semua laki-laki tuh pada ngeliatin gitu karena saya mungkin jalan sendirian padahal saya pakai cadar teman-teman nah itu tuh kayaknya hal yang tabu bagi mereka mungkin ya di Arab Saudi ngeliat Karim jalan sendirian gitu nah terus ada lagi kakak ipar saya jalan berdua sama sepupunya perempuan juga Karim juga nah itu ke salah satu shopping center nah ketika dia bayar ketika dia bayar dia bukan ngambil uangnya tapi ngambil tangannya itu nah disini itu salah satu pelecehan teman-teman yang seperti itu kita aja kalau belanja di Indonesia gak mau kan digitulin gitu nah apalagi Harim Saudi teman-teman makanya sampai sekarang kakak ipar saya dan sepupunya itu gak balik lagi ke shopping center itu sampai sekarang itulah makanya suami-suami Saudi itu banyak yang ngelarang istrinya keluar sendirian teman-teman karena sebab itu iya 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 nah yang keempat itu adalah kita gak nemuin ramah-tamah di supermarket besar seperti di Indonesia kan ada Giant ada Carefour ada apalah itu pokoknya banyak ya nah kalau disini tuh gak ada kita gak nemuin secara pegawai disini juga kan banyak orang Bangladesh India terus Pakistan yang teman-teman tau kan wajah mereka tuh padahal pegawai yang seperti mereka itu yang kulitnya asmar mereka punya hati juga mungkin yang lembut kita gak tau kan karena mereka juga manusia seperti kita kan tapi karena kultur budaya nizom atau peraturan di Arab Saudi tidak memperbolehkan antara Harim dan Rijal yang bukan Muhrim berinteraksi secara berlebihan nah makanya mereka bersihkan seperti itu teman-teman gitu beda dengan orang Indonesia di supermarket manapun pasti yang super duper apa ya bahasa basi bahkan terlalu over bahasa basinya silahkan ada yang bisa saya bantu ada yang ada yang itu ya bla 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 pokoknya itu di Indonesia beda dengan Arab Saudi orang Arab Saudi bahkan gak ada yang kenal bahasa basi jadi kalau dia marah atau dia gak suka nah itu dia bla bla kan aja langsung gitu kalau orang Arab Saudi dia suka bilang suka enggak bilang enggak ya itulah di Arab Saudi seperti itu gitu ya itulah kita harus mempelajari kultur atau budaya negara masing-masing negara gitu kita nikah sama orang Arab ya kita harus tahu harus siap gitu harus mempelajari gimana sih budaya suami kita nanti gitu nah yang kelima adalah permainan anak disini tuh mahal teman-teman seperti kita kan di Indonesia ada fun world pokoknya gitulah saya lupa itu kan ada yang pakai koin ada yang pakai kartu gitu kan kalau pakai koin ada yang seribu tuh satu koin kan karena anak saya juga sering main di Indonesia gitu cuman seribu paling mahal ya ada yang 4.900 itu yang di mal-mal libatak gitu kan ada tuh 4.900 saya gak tahu ya mungkin ada yang lebih mahal lagi ya cuman kalau di Arab itu mahal teman-teman satu permainan aja 7 real sampai 10 real 7 real itu ya kurang lebih 30 ribu dan kalau 10 real itu ya 42 ribu itu sekali main bayangin kalau anak kita nangis dan pengen semua permainan bisa bayangin kan tekor bandar hidup disini sih ya gimana ya berkahnya itu saya juga gak tahu ya orang Arab Saudi itu berkah banget berkah banget hidupnya gitu karena yang saya tahu dia sih mengutamakan ibadah makanya mungkin walaupun mahal walaupun orang yang gak begitu kaya tapi hidup aja disini gitu bahagia aja hatinya tuh bahagia aja orang khususnya orang Madinah sih yang saya tahu ya itu mereka pada curhat seperti itu teman-teman lanjutnya yang ke-6 adalah ini yang bikin nyesek saya ini yang bikin saya gak betah ini yang bikin saya stres selama 4 bulan yang pertama saya di Saudi nangis pokoknya segalanya lah pokoknya gak betah pengennya pulang 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 ke Indonesia gitu nah ini yang ke-6 adalah gak ada tukar baso lewat teman-teman 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 ya itulah saya suka banget yang namanya baso bayangin saya kalau makan baso itu mungkin 3 kali sehari seperti minum obat seperti minum obat seperti minum obat gitu teman-teman jadi bisa bayangin disini gak ada tukang-tukang lewat gak ada tukang mie ayam lewat gak ada ketoprak kalau jam 10 lewat seperti biasa di rumah saya di Indonesia itu saya harus terima itu semuanya karena kebayang kita disini apa-apa tuh serba suami 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 mau apa suami mau ini suami mau itu suami mau keluar suami harus ada muhrim disini kalau keluar ya sebenarnya boleh sih keluar gitu ya cuman itulah yang tadi balik lagi tukang-tukangan disini tuh gak ada jadi menghayal tukang-tukangan lewat tuh saya pernah sampai mimpi menghayal tukang bakso langganan saya tuh lewat itu saya kayak orang gila sampai tengok sampai tengok pelataran rumah gitu ya mungkin aja gitu bener mimpi saya gitu ya cuman itu cuman hayalan saya cuman mimpi doang itu itulah kondisi yang harus saya terima disini dan saya terus berdoa ya Allah ya Allah ya Allah betahkan saya disini sabarkan saya disini dengan keadaan yang emang 180 derajat tuh beda banget dengan kehidupan saya sebelumnya di Indonesia gitu tapi Allah hijabah insya Allah alhamdulillah Allah hijabah gitu teman-teman itulah dukanya tinggal di Saudi Arabia sekarang kita ke sukanya atau enaknya tinggal di Arab Saudi yang pertama itu kulit jadi bersih teman-teman secara gak pernah keluar karena gak pernah keluar otomatis kulit kita tuh gak terkontaminasi atau gak terpapar sinar matahari jadi makin ya lumayan lah ya makin bersih gitu enaknya disitu maksudnya plusnya disitu ya oke dan yang kedua nah yang kedua itu adalah bisa belanja baju muslimah kualitas bagus tapi harga standar gitu jadi bagi kalian yang suka koleksi baju muslimah tepat banget tinggal di Madinah atau dijedah apalagi dijedah ya karena kan pertama turun barang tuh maksud saya di Mina jadi itu dia lebih lebih murah ketimbang udah masuk di Madinah makanya harga-harga gaun-gaun Arab atau abaya-abaya baju-baju Arab di Indonesia itu mahal karena mungkin ya biaya pengirimannya ya gitu dibia cukainya makanya jatuhnya lebih mahal gitu teman-teman makanya banyak juga sih yang jualan baju-baju Arab khususnya baju-baju gaun-gaun pesta gitu masuk ke Indonesia itu jadi mahal teman-teman karena emang kualitasnya bagus nah yang ketiga adalah dekat dengan suami karena kan pertumbuhan anak itu lebih bagus didampingi ibu dan ayahnya ya teman-teman gitu karena saya setelah nikah itu saya hubungan jarak jauh dengan babanya Ruby saya setelah 2 tahun menikah baru saya ke Saudi pokoknya umur Ruby 2 tahun kurang 2 hari itu saya baru ke Saudi jadi Ruby lahir di Indonesia gitu teman-teman karena saya setelah menikah hampir 2 tahun saya menjalankan long distance atau hubungan jarak jauh sama babanya jadi momen tertentu aja yang babanya ke Indonesia kayak Idul Adha Idul Fitri Puasa gitu nah yang keempat adalah enaknya tinggal di Saudi versi saya itu lebih mengenal dekat dengan keluarga suami baik itu babamertua mama mertua kakak ipar atau istri dari abang-abangnya suami gitu nah jadi juga Ruby juga jadi ada bonding sama kakek dan neneknya sama sepupu-sepupunya gitu dan Ruby pun jadi tau kalau dia tuh ada keturunan sini teman-teman gitu yang kelima adalah tau sejarah-sejarahnya Nabi nah kayak masjid pertama Rasulullah sholat Jumat di dalamnya tau sumur yang pernah Rasulullah minum dari sumur tersebut dan sholat di tempat itu tau makam Rasulullah tau makam baki yang adalah dimana abang saya juga dimakamkan disitu saat perjalanan dari Mekah ke Jeddah atau dari Jeddah ke Madinah saya lupa nah beliau eksiden saat perjalanan tersebut semoga abang saya Rasulullah dan jama'il musliman semuanya yang dimakamkan dibagi atau dimakamkan dimanapun diterima amal ibadahnya oleh Allah SWT amin ya rabbal dan teman-teman yang terakhir yang paling enak banget yang paling nikmat banget adalah dekat dengan Mekah dan Madinah dekat dengan Masjid Haram dan Masjid Nabawi itu nikmat banget rasanya mau umrah tinggal cus jalan mau haji juga gampang mau umrah misalnya subuh berangkat asar udah balik dan besok mau balik lagi itu bisa teman-teman gitu jadi itu nikmat banget rasanya nah itu dia teman-teman suka duka saya selamat tinggal di Arab Saudi atau di Madinah semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan bagi kalian yang suka dengan video ini silahkan like, comment dan subscribe channel ini supaya semakin berkembang dan agar kalian semangat membuat video-video selanjutnya oh ya teman-teman curhatan dan cerita saya ini adalah bersumber dari pengalaman saya sendiri selama tinggal di Madinah ya dan mungkin dari teman-teman yang pernah ke Saudi dan punya pengalaman menarik selama di sini entah itu saat umrah atau haji boleh sharing di kolom komentar ya oke yang lupa tetaplah bersyukur dan menjadi manusia yang lebih baik lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati